Loh, kok hujan emas lagi, Deddy? Wah, kegong tiba-tiba banjir emas. Pak, jangan-jangan banjir pipis, Pak U. Nggak coba, banjir emas. Masa banjir pipis, Pak U, dong. Eh, kalau Celin pipis kira-kira jadi banjir, nggak ya? Aduh, Celin, kamu ini aneh-aneh deh. Hai, teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi yang punya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Waduh, Pak, Pak. Belum ketimpuk perak, Pak. Jangan pingsan dulu, Pak. Kita tambahin, Pak, emas peraknya kayak raya kita, Pak. Ya ampun, Deddy. Masa pingsan dalam badai. Kamu ini sudah diem, Deddy pingsan aja. Mana ada Deddy pingsan ngomong? Gimana sih, Deddy ini? Ya, nih, Bapak ini. Ayo, Pak, ke pinggir, Pak. Hujan-hujan di tengah jalan, Pak. Eh, nggak bisa dibiarin ini. Shh, shh, apa, Non? Pak, Ping, tentutin aja. Gimana, Nana? Setuju? Ya, setuju. Oke, oke, Non. Pak, siap-siaplah. Terima bau kentutku. Biar kau cepat bangun. Paping kok bunyinya gitu sih? Emang ada kereta api? Sudah non gak apa-apa non biar cepat bangun non. Aduh baunya. Aduh Paping yang betul dong. Astaga Paping. Baunya Paping. Sampai hijau mukaku. Iya nih Paping nih gimana sih? Hah akhirnya Bapak bangun juga. Eh iya bayimu mana? Nah itulah aku kehilangan bayiku ini. Sekarang aku lagi mencarinya. Tadi asalnya ada. Tiba-tiba waktu hujan emas sama berkabut emas tiba-tiba dia menghilang. Hah hilang? Kalau gitu ayo kita cari deh semoga aku bisa membantu. Yaudah yaudah. Dimana nenekku ya? Kenapa aku bisa sendiri begini? Aku gak bisa kendalikan kekuatanku. Mana hujan? Kenapa tapinya jadi hujan perak ya? Eh sekarang jadi hujan emas lagi. Pokoknya aku mau nangis sampai Nana ketemu. Biar semua sampai banjir emas seluruh kota ini. Eh kenapa jadi banjir emas juga? Eh sebentar itu kok ada orang-orang warna emas. Waduh kita harus cepat melarikan diri. Kalau gak kita jadi emas juga. Iya ayo-ayo. Nana. Nana dimana? Loh kok hujan emas lagi Deddy? Kegorok tiba-tiba banjir emas. Pak jangan-jangan banjir pipis pak. Uhuh gak co. Banjir emas. Masa banjir pipis mau dong. Eh kalau jelin pipis kira-kira jadi banjir gak ya? Aduh jelin kamu ini aneh-aneh deh. Lu ini pasti dia nangis nih lagi cari aku nih. Eh papa-papa itu kok ada yang jadi emas pak. Pak kita angkut aja pak kita jual. Eh gak co kamu gimana sih? Eh pak ping kamu ngomong tapi orangnya gak ada. Saya tegelam pak dalam banjir pak. Astaga. Eh iya iya. Biasanya bocil api penciumannya lebih tajam loh. Kalau gitu Mio dan bocil-bocil lainnya coba cari bayi emasnya ya. Nana cari juga. Iya. Uh celin. Celin coba capa dong. Sama om celin. Om om. Dapat makan lima pucing gak? Ih kamu ini. Kita ini lagi cari bayi emas yang hilang. Sudah banjir lagi. Masih pikirin makanan. Sudah-sudah Ndro gak apa-apa Ndro. Ntar kalau sudah selesai kasih makanan 10 porsi. Ih papa ini. Uh kakek aja baik. Emang komplit dan pas-pasan. Eh kamu ya. Ih ini rumah emas. Aku masuk aja deh. Apa yang ada di sini ya? Ah bener ini rumah emas. Semuanya dari emas. Udah deh aku makan dulu aja lapel. Hmm untung ada makanan. Uh Nana dimana Nana. Nana kamu dimana? Ini kenapa masih hujan ya? Aku gak coba liat-liat. Coba tau Nana ada di sini. Nana. Nana. Apa kamu di sini Nana? Aku gak ada ya Nana dimana? Coba-coba aku naik ke sini. Nana kamu dimana Nana? Di sini juga gak ada. Dimana ya Nana ya? Nana. Kamu dimana? Ya gak ada. Coba-coba di sebelah sini. Apa ada tangga lagi ke atas ya? Aku tuh kayaknya ada tuh. Waduh pas kita jadi emas juga gimana dong? Om-om kalau jadi emas gampang om. Tinggal dijual terus dibeliin makanan lima porci. Ih kamu ini. Om-om itu om. Ada orang emas om. Dibawa yuk om kita jual. Aduh C.L. ini gimana sih? Sudah-sudah kalian harus tetap konsentrasi biar gak jadi emas. Tentu terus caranya jadi makanan gimana? Aduh C.L. ini makanan aja. Aduh dimana lagi kita harus mencarinya? Eh coba kita lihat di sebelah sana. Om ada makanan gak om? Oh sepertinya tangganya dari sebelah sini. Coba semoga ketemu Nana. Nana. Nana kamu dimana? Aku kok ditinggal sendirian. Ini apa? Hah kenapa itu ada api menyala? Eh sebentar. Kenapa biononya warnanya pink ya bukan emas? Eh emang ada ya selain emas? Kenapa ada yang pink ya? Terus kalau pink namanya apa? Eh coba deh lihat ke atas. Nana. Nana. Ini gak ada apa-apa. Nana dimana? Enggak ketemu aku sendirian. Nana. Kamu dimana? Cepat kembali Nana. Eh bocil api gimana? Kelihatan gak dimana bocil emas? Enggak kelihatan. Mungkin karena aku belum makan ya. Hah? Belum makan. Oh oh oh. Aku lapar loh. Aku juga lapar. Aku lapar juga. Aku juga lapar. Aduh gimana sih kok malah lapar semua. Udah-udah makannya nanti aja. Cari bocil emas dulu. Eh gak mau. Kalau kami gak makan kami bisa marah-marah loh. Eh iya-iya. Aduh kak. Udah biarin aja kak. Kasih makan dulu aja kak. Kalau gak gawat bisa berubah-berubah lagi cuacanya. Kakak. Cucuai warna kita ya. Hah? Gimana sih ini? Ya sudah, ya sudah. Gimana lagi? Eh. Tapi mau dibeliin makanan dimana Yuta? Oh dimana ya? Kak. Aku mau makan sekarang. Mau makan sekarang. Eh iya-iya udah-udah tunggu mau makan dimana. Kak. Kalau mau aku gak marah makannya harus belinya di Yumat kak. Astaga. Ya sudah, ya sudah. Sekarang kita pergi ke Yumat aja. Yuk kita beli makanan di sana. Yuta, Yuta, Yuta. Apa sih kak? Itu loh Yuta. Tungguin. Aku kok lihat penampakan ike-iku ya. Ih kakak jangan aneh-aneh deh. Aduh kita tenggelam kak. Astaga kita tenggelam. Bocilnya gimana? Ya tambah tenggelam kak. Ih dibeliin apa ini? Sudah-sudah kak. Biarin mereka pilih sendiri. Eh aku duluan ini. Enak aja. Aku duluan dong. Punya aku. Eh buat aku. Punya aku. Aduh kenapa ribut lagi? Eh udah-udah. Punya aku. Waduh jadi kebakaran. Enak aja punya aku. Waduh kakak kebakaran gak kak. Itu bucil api marah lagi. Eh kamu kenapa sih marah-marah terus? Huh? Nih aku kasih hujan nih kamu. Udara kan juga bisa bikin hujan. Eh gimana sih? Apinya kan jadi padang. Biar kamu gak marah-marah terus. Ini pokoknya punyaku. Eh gak bisa. Ini punyaku. Punyaku. Aduh punyeng aku gimana sih? Ini mau belanja apa enggak? Sudah banjir. Kok ada apinya? Sudah banjir. Terus kenapa kebakaran? Hujan pula. Berhenti-berhenti. Pokoknya punyaku. Gak bisa punyaku. Ayo-ayo kita semangatin. Ayo berantum. Ayo berantum. Ayo berantum. Eh aduh gimana sih malah disemangatin. Eh salah. Eh udah-udah jangan berantum ya. Aduh gimana ini? Udah-udah nanti dibagi. Masing-masing dapet kok. Eh kamu jangan ambil duluan loh ya. Enak aja. Kamu yang jangan ambil duluan. Eh ayo berantum lagi. Ayo berantum. Ayo berantum. Katanya suruh berantum lagi. Kita berantum lagi yuk. Eh aduh udah-udah ini gimana sih? Kok malah disuruh berantum lagi? Bocil-bocil diam. Eh Yuta udah-udah kita bayar aja. Ayo ayo ayo. Astaga tenggelam gini gimana bayarnya? Yaudah nih nih nih. Lompat deh aku lompat. Mbak. Eh kenapa aku bisa berjalan dalam banjir ya? Kan pake tongkat ajaib kak. Mbak abis berapa mbak? Totalnya 100 ribu. Yaudah nih aku bayar. Astaga itu kenapa bocil-bocil yang kayak gitu? Iya mbak biasa mbak. Itu kalau ketemu mesti berantum. Yaudah yaudah. Ayo ayo kita pergi dari sini. Eh ini kenapa? Nanti banjir. Nanti gak banjir. Kakak. Masa kita makannya dalam banjir. Sudah-sudah makannya dalam banjir. Gak apa-apa. Ini kan banjirnya nanti ada nanti gak ada. Yaya kak. Ya kak. Eh sudah makan semua. Ya. Berarti udah ya kekuatannya penuh ya. Eh kakak. Itu kan makannya gak sesuai warna. Eh sudah-sudah yang penting makan. Ayo ayo. Aduh Yuta ini kenapa banjirnya kadang ada, kadang tiada. Udah kak. Ayo kita cari aja. Yaudah deh. Aku turun aja. Siapa tahu nanti akhirnya Nana datang. Atau Nana lagi pergi. Eh ini apa? Ah ini kamarnya apa Nana di sini ya? Ya Nana gak ada juga. Di mana Nana ya? Ini kenapa ya hujannya sampai ke dalam sini? Apa rumahnya bocor ya? Masa rumah emas bocor? Ah yaudah deh. Mending aku kembali aja. Nah itu. Aku mau lihat di sini. Ah ini di kamar mandinya. Aku tidur di sini aja deh. Ambil aku berendam. Tepat tahu Nana datang. Tepat tahu Nana datang. Tepat tahu Nana datang. Nana cepat temukan aku. Nana cepat kembali. Tidur deh aku tidur aja. Kakak, kakak. Lihat itu. Itu sepertinya ada rumah emas di sekitar situ. Eh beneran ya? Yaudah. Ayo Yuta, Yuta kita lihat. Duh. Yuta. Eh ini banjirnya hilang. Tapi hujannya masih ada. Ayo, ayo. Tuk, tuk kakak. Ada mobilnya emas. Iya Yuta. Ini sepertinya rumah emas. Apa jangan-jangan bocil emas di sini ya? Kok aku lihat ike-iku loh Yuta. Loh iya beneran ike kak. Kakak ini gimana ci? Emangnya ike de-demit. Eh sudah, sudah, sudah. Sudah bocil api sama kakak Mio. Kakak, kakak aku lapar yuk. Eh baru makan kok lapar lagi. Udah, udah. Ayo kita cari dulu. Kakak cemu aku warna emas ya. Aku gak mau loh kak. Aku mau cemuanya warna api. Eh aduh jangan dong. Masa kamu mau bikin ini kebakaran lagi? Iya jangan gitu. Gak boleh ya. Pokoknya aku mau merah-merah lagi. Eh jangan, jangan, jangan. Kenapa itu semua warna emas? Aku maunya semua warna merah sama warna oranye. Aduh bocil api. Udah bocil api. Nanti kamu minta sama nanamu sana. Rumah yang warnanya merah sama oranye. Koko, tadi belum makan yang warna-warni. Loh lapar mau makan lagi. Astaga lapar lagi. Yaudah, yaudah kak daripada tambah marah dia. Yaudah, yaudah. Ayo makan-makan sana. Tuh warnanya sesuai warna kalian ya. Enggak. Kau mau lihat kulkasnya? Ya ampun ngapain lihat kulkas. Tadi kan sudah makan. Mau makan lagi? Eh kamu itu bocil api. Kamu kenapa sih marah-marah terus? Iya soalnya kan warnaku merah. Jadi harus marah-marah. Eh kakak, kakak, kakak. Kok tidur sih? Oh ternyata ini kasur ya. Kasurnya dari uang. Kayak banget yang punya rumah ya. Yuta, ayo Yuta. Kita lihat ke atas. Kakak, aku gak mau lo kak hujan mas. Terus kamu maunya hujan apa? Aku maunya hujan api. Aduh, gimana sih? Aduh, punyang lama-lama. Eh kakak, aku jalannya kebalik loh. Ya udah terus jalannya gimana? Kakak lo gandingnya salah. Bocil mas, apa kamu ada di dalam? Bocil mas, kamu gak usah jawab ya? Eh aduh, gimana sih kamu ini? Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Unico yang selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax